Jadi untuk mahir, betul-betul mahir Sebetulnya bisa dipelajari dalam waktu dua hari Sekalipun anaknya belum bisa membaca, itu metode ini bisa Pokoknya yang penting dia bisa dengar, sudah bisa dimulai Dalam proses menghafalnya, yang selama ini dirasa jenuh Insya Allah nanti ditawarkan bagaimana menghafal itu tidak jenuh Yang asalnya menghafal itu ngantuk, gak bergairah Bagaimana ditawarkan sebuah konsep menghafal itu bersemangat Terus pasti juga kita akan menemukan problem menghafal itu Biasanya kita nyaris ketika pusing, ketika problem menghafal Kita temukan itu nyaris teman solusinya gak ada Pokoknya kalau kita lagi problem menghafal ya sudah Seakan-akan ditanggung sendirian Karena paling kita akan dapat perhatian dari teman kita yang dekat Itu pun kalau memperhatikan Ataupun dari pembimbing karena kita gak datang-datang setorang Nah justru dalam proses menghafal Itu ternyata sejak awal kita senantiasa ada orang yang Terus dia mengamati, memperhatikan dan mensupport kita Karena dalam teori belajar, orang yang mendapatkan perhatian Belajarnya lebih, dia akan jauh lebih berpotensi untuk mendapatkan prestasi Dibanding orang yang tidak atau kurang mendapatkan perhatian Maka dalam proses menghafalnya itu nanti di desainnya itu berpasang-pasangan Jadi selama ini kalau kita menghafal sendirian Menghafal di tempat yang sepi Maka dengan ilham nanti kita akan desain menghafalnya itu berame-rame Terus sejak awal kita berpasang-pasangan Jadi minimal ada satu orang yang tahu persis perkembangan detail hafalan kita Mulai dari kelancaran, mulai dari proses menambahnya Itu ada orang yang senantiasa dia terus menjadi orang yang sangat perhatian Itu tujuannya apa? Itu tujuannya agar ketika kita lagi down, ketika kita lagi tidak bersemangat Itu ada orang yang senantiasa terus dia membangkitkan Dia menyemangati Nah, yang kedua yang coba ditawarkan dalam metode ilham Itu adalah bahwa proses menghafal itu tidak hanya sekedar menyimpan hafal dalam memori Tetapi bagaimana proses menghafal itu dijadikan sebuah konsep Untuk mengaktivasi multi kecerdasan Jadi ternyata kecerdasan itu menurut para pakar neurolog Itu tidak permanen Tetapi kecerdasan itu bisa ditumbuh kembangkan Makanya Kalau kita pernah dengar namanya Profesor Yohanes Surya Beliau yang sering membimbing anak-anak Indonesia untuk ikut olimpiade sains dan matematik Itu pernah tolong datangkan ke saya orang yang paling bodoh Setelah dicari ditemukanlah Seorang anak dari Papua Dia kelas 2 SD nya saja 4 kali Ya itu pakai rumus Tulu zaman Nah, akhirnya sang anak tadi dibawa kepada Profesor Yohanes Surya Terus dididiknya, dibimbingnya Apa hasilnya? Ternyata sang anak tadi yang dia kelas 2 nya sampai 4 kali itu bisa memenangkan Olimpia de Matematik tingkat nasional Jadi artinya Bahwa kecerdasan itu bisa ditumbuh kembangkan Termasuk penemu lampu pijar Thomas Alva Edison Kalau kita melihat historisnya Dia kelas 2 ke kelas 3 SD nya itu nyaris tidak naik kelas Sampai-sampai orang tuanya dikasih surat Bahwa Thomas sebaiknya dididik di rumah saja Karena dia mengalami kesulitan untuk menerima pembelajaran dari gurunya Tetapi ibunya yang mengadvis Ibunya yang merangsang kecerdasannya Ibunya yang mampu mengaktifasi multi kecerdasannya Hingga pada akhirnya Thomas Alva Edison Punya karya tidak kurang dari 700 hak patent Jadi Nah, bagaimana proses menghafal Al-Quran itu juga sekaligus Dijadikan sebagai formula untuk mengaktifasi multi kecerdasan Nah, insya Allah nanti dengan metode ilham Itu proses menghafalnya akan mengaktifasi 7 jenis kecerdasan Jadi kalau selama ini kita menghafal hanya begini Itu berarti kita baru mengoptimalkan Satu jenis kecerdasan namanya kecerdasan visual Maka dalam proses menghafal ilham Nanti 7 jenis kecerdasan itu didaya gunakan semua Yang ketiga Yang ingin dilakukan oleh metode ilham Disamping ingin menjadi solusi dalam problem menghafal Disamping juga ingin sebagai cara Atau apa Formula untuk mengaktifasi multi kecerdasan Yang ketiga yang ingin ditawarkan oleh metode ilham adalah Bagaimana proses menghafal itu juga sekaligus Memantik tumbuhnya karakter Jadi sebagai ikhtiar bagaimana Hafalan itu menjadi permanen Karena dalam proses menghafal itu ada 3 tahap Pertama tahap sensory Jadi ketika seseorang diucapkan sekali dia bisa ngikuti Itu berarti dia sudah hafal dalam level sensory Ketika nanti diulang-ulang Terus dia mulai hafalannya tambah kuat Itu berarti dia pada level short term memory Atau ingatan jangka pendek Nah bagaimana ingatan jangka pendek Didorong lagi menjadi long term memory Atau ingatan jangka panjang Itu salah satunya adalah Dengan cara Mengintegrasi berbagai kegiatan rutin Jadi salah satu ikhtiar yang nanti dilakukan dalam metode ilham adalah Ikhtiar untuk menguatkan daya hafalan itu adalah Dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan rutin Salah satu contohnya Kalau anak hari ini katakan Dia menghafal satu halaman Yang ada di halaman 50 Nah Itu Dia menghafal pagi ini Nanti ketika duhun Dia sholat jamaah Nah Kalau dia melakukan sholat sunat Dia baca suratnya Itu apakah pakai surat favorit Atau pakai surat yang tadi barusan dihafal Jadi kalau anak tadi dia berani Mencoba menerapkan hafalan yang baru Sekaligus dalam bacaan sholat Sekalipun ternyata juga Kata malaikatnya Tumpe Suratnya kok ganti Maka Dia akan mulai Berikhtiar mencoba Membangun satu karakter keberanian Untuk bagaimana hafalan itu bisa diaplikasi Dalam bacaan Atau dalam kegiatan sholat Yang kedua Apa yang dia lakukan Itu nanti ada bukunya Namanya buku metrik Yang dia harus contreng Jadi kalau dia habis sholat Kalau dia Ternyata Hafalan tadi Dia ulang dalam bacaan sholat Maka itu dicontreng Terus nanti Kalau dia mengulang Ketika perjalanan Katakan dari rumah Ke sekolah Itu contreng Kalau dia juga mengulang Ketika menjelang tidur Itu dicontreng Kalau ternyata Kau contrengannya penuh Tetapi kau hafalannya Tidak lancar Itu hampir bisa dipastikan Dia Telah memanipulasi Data contrengannya Tujuannya apa? Sejak dini Anak mulai Ditanamkan Karakter kebatuhan Karakter kejujuran Sekaligus Karakter keuletan Inilah yang sebetulnya Kami ingin bermimpi Ketika seorang sahabat Nanya Sama Syiti Aisyah Tentang bagaimana Sosok Rasulullah Dijawabnya Karena Hulu-ku-hulu Quran Kita ingin Membangun Karakter anak Itu salah satunya adalah Dengan media Menghafal Al-Quran Maka Oleh ilham Proses menghafal Al-Quran Itu sekaligus juga Dikembangkan sebagai Cara mengaktivasi Karakter Nah Apa saja karakter yang bisa kita Peroleh dalam menghafal Pertama Kalau seseorang memutuskan Ya saya menghafal Itu artinya Dia menjadi seseorang Yang akan tumbuh karakter Berani menghadapi tantangan Karena dia akan siap Untuk menghafal 6.236 ayat Dan hari ini Siapakah orang yang akan sukses Itu ternyata Adalah Siapa saja yang memiliki Keberanian Untuk menghadapi tantangan Saya akan contohkan Di benda kontak ini 10 tahun yang lalu Ada sebuah merek Yang cukup fenomenal Dari Finlandia Namanya Nokia Hari ini kemana Nokia 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 sahamnya sudah dibeli oleh Microsoft Nokia Sudah Nyaris Kala bersaing Kata SEO Nokia nya Saya tidak merasa Melakukan kesalahan apapun Dalam manajemen Nokia Tetapi kenapa Nokia harus menelan Pil paket Karena Nokia ketika Google mencoba menawarkan Sebuah OS Operating System Dengan nama Android Waktu itu Nokia menganggapnya Bahwa dirinya sebagai Gajah besar Karena Nokia sudah punya OS sendiri Namanya Symbian Tetapi Tidak terlalu lama Nokia terpaksa Harus menelan Pil paket Dia kalau bersaing Hal yang namanya Android Hebatnya Android Itu hari ini OS nya Handphone Di seluruh dunia Itu 85% nya Menggunakan Android Jadi Symbian Minggir Blackberry Minggir Yang sudah mulai Agak Agak Kelimpungan itu Apple Apple Itu juga sudah mulai Pernahkah terbayang Bahwa Nokia akan jatuh Padahal dia sudah Menguasai Pengasa pasar Dan bandidunya Nyaris orang Berpikir agak sulit Tetapi Realitasnya Hari ini Bisa kita lihat Bahwa terpaksa Nokia harus Kenapa Karena Nokia Tidak siap Menghadapi tantangan Saya akan contohkan lagi Google 20 tahun yang lalu Itu ada Search engine Yang luar biasa Google ketika itu Belum dilirik Google ketika itu Belum orang Dikenal orang Search engine nya Namanya Yahoo Ketika itu Yahoo Nilai Nilainya Itu sudah Di atas 500 Milyar Sementara Google Baru sekitar Di angka 25 Milyar Tetapi Hari ini Berapakah Angkanya Yahoo Kenapa Yahoo bisa Padahal Yahoo yang Terdahulu Yahoo jauh Lebih senial Tapi Tapi kenapa Yahoo harus terpaksa Gulung tiket Bahkan Menjelang Gulung tiket Karena tadi Tidak siap Menghadapi tantangan Saya akan contohkan lagi Dari benda ini Di beberapa Di beberapa Kota-kota Kita mungkin Sering denger Ada supermarket Ramayana Ramayana Sudah kurang Lebih 15 Ramayana Gulung tiket Justru kalahnya Bukan dengan Supermarket lagi Justru kalahnya Sama toko Yang Bilhoi Kalahnya itu Bukan Yang Supermarket Yang tambah Lebih Kedih Kalahnya Sama toko Yang Tidak Bisa Dilihat Tidak Ada Fisiknya Kalahnya Sama Tokopedia Kalahnya Sama Bukalapak Kalahnya Sama Lazada Kalahnya Sama Sofi Kalau kita Nyari Di Bogor Ini Tolong Cari Tokonya Toko Bukalapak Di mana Tidak Tokonya Toko Pedia Tidak Tetapi Itu Luar biasa Bisa Menguruskan Kalau Kita Sering Ke kampung Kampung Pakai Ojek 10 Tahun Yang Lalu Luar Biasa Ojek Konvensional Menguasai Tetapi Hari Ini Ada Sebuah Perusahaan Yang Dia Bisa Menguasai Ojek Tetapi Hebatnya Dia Tidak Punya Satupun Motor Yang Digulakan Untuk Ojek Namanya Gojek Hebatnya Lagi Gojek Hebatnya Lagi Yang Tukang Ojek Yang Bawa Tetapi Dia Tidak Pernah Merasa Keberatan Untuk Ngasih Keuntungan Sama Perusahaan 20% Hari ini Kalau kita Di hotel Itu ternyata Yang pendapatan hotel Dari hotel terbesar Itu bukan Kayak Permata Bukan Kayak Aston Bukan Kayak Horizon Tetapi Justru Perusahaan Yang dia Tidak Punya Satupun Hotelnya Namanya Airbnb Kenapa Lagi Lagi Siapakah hari ini Yang akan Menguasai Siapakah hari ini Yang akan Sukses Lagi Lagi Adalah Orang Yang tertanam Dalam dirinya Karakter Berani Menghadapi Tantan Makanya Kalau 15 Abad Yang lalu Rasulullah Ngasih Indikator Bahwa Untuk Menjadi Manusia The best Itu Indikatornya Al-Quran Itu Karena Orang Dengan Al-Quran Itu Akan Tertanam Karakter Berani Menghadapi Tantangan Apalagi Sekarang Sering disebut Dengan Era Revolusi Industry 4.0 Ada Bilang 4.0 Salah Satu Yang Paling Signifikan Di Era Revolusi Ini Itu Adalah Tentang Artificial Intelligence Kecerdasan Buatan Naik Sebuah Perusahaan Sepatu Di Jerman Sedang Dikembangkan Mencoba Memakai Sebuah Robot Yang Dia Fungsinya Persis Seperti Hanya Fungsi Manusia Naik Untuk Bisa Memproduksi 600.000 Pasang Sepatu Kalau Kalau Makai Tenaga Manusia Itu Harus Menyiapkan Setidak Tidaknya 800 Orang Nah Dengan Robot Yang Sudah Dikasih Apa Yang Sudah Disetting Ada Artificial Intelligence Maka Butuh Karyawan Hanya 25 Berarti Kemana Sisanya Ya Tentang Saya Harus Dipah Jadi Sekarang Tantangan Manusia Itu Salah Satunya Dia Akan Dihadapkan Pada Tantangan Artificial Intelligence Yang Kedua Yang Akan Dihadapi Lagi Itu Pada Aspek Speed Kecepatan Kalau Sekarang Di 4G Kita Sekarang Masih Menggunakan Teknologi Koneksinya 4G 4G Itu Kecepatannya Sekitar 300 Sampai 600 Megabit Per Sekit Kalau Download Satu Film Kira Masih Butuh Waktu Sekitar 15 Sampai 20 Menit Nah Sekarang Sedang Dikembangkan Namanya 5G 5G Itu Kecepatannya 20 Gigabyte Per Sekit Kalau Download Satu Film Cukup Dengan Waktu 5 Detik Nah Lagi Lagi Siapakah Yang Akan Exis Pasti Yang Akan Exis Adalah Orang Yang Dalam Dirinya Berani Menghadapi Karakter Apa Berani Menghadapi Tantanan Nah Ketika Seseorang Memutuskan Nawaitu Saya Menghafal Quran Sebetulnya Ada Satu Aktivasi Karakter Yang Luar Biasa Nah Ini Yang Kadang Tadi Kalau Kita Temukan Mungkin Terus Setelah Dari Pesantin Tahfid Lulus Kalau Kebetulan Dia Jadi Menantunya Orang Kaya Ya Dianggap Nyamat Sebetulnya Enggak Pasti Dalam Anak Yang Tahfid Itu Memang Ada Kelebihan Ada Keistimewaan Yang Belum Terpulau Makanya Kalau Belakangan Ada Beberapa Fasilitas Biasiswa Yang Diberikan Kepada Anak Anak Yang Hafal Quran Itu Karena Ternyata Setelah Diriser Anak Anak Yang Hafal Quran Itu Prestasi Akademiknya Jauh Lebih Baik Dibanding Anak Yang Tidak Menghafal Quran Link itak Drog Hub Tidak Tidak Tidak